Allahumma salli ala Muhammad Apabila ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, itu namanya adil Apabila ada orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan yang sama, itu namanya adil Namun, apabila ada orang berbuat jahat kepada kita, kita membalasnya dengan kebaikan, itu namanya adil InsyaAllah InsyaAllah Rabbuna ala nuri al-mubir, Ahmad al-Mustafa, Sayyidi al-Mursali Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillah Wa alihi 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 Alhamdulillah Yumallu sama'uhu Tanah zahra'an mawlin Al-Fatihah 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 perbuatan apa kena itu contohnya kemarin memutilasi apa itu memotong-motong apa itu penyiksaan ingat-ingat itu gak boleh kita itu menyiksa menyiksa orang apalagi orang menyiksa binatang pun gak boh gak boleh karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan gak boleh kita meniksa-meniksa itu gak boleh jadi kita harus berperang, berjihad bersungguh-sungguh di jalannya Allah sampai tidak ada lagi yang namanya fitnah fitnah, meniksa itu sampai gak ada, gak ada lagi dengan cara apa berperangnya, berjuangnya dengan cara salah satunya adalah mengaji biar tahu kayak apa, seperti apa menyiksa itu dan ada agama itu agama apa, dinulis, islam yang benar, yang benar islam itu semua dari awal para nabi, para rasul yang dibawa adalah dinul, dinulislam ingat ya kita harus berjuang sampai penyiksaan itu sampai tidak tidak ada baik penyiksaan lahir maupun batin tidak boleh kita menyiksa orang memutilasi orang memotong-motong orang tangannya dipotong waktu hidup kupingnya dipotong kakinya dipotong menyiksa apalagi orang binatang pun seperti kejadian kemarin kurban gak boleh kita itu menyiksa binatang dengan cara apa menyembelek menggunakan pisau yang tidak tidak tajam harus yang tajam satu kali tebas satu kali gorok itu harus sudah bisa putus maksimal tiga kali lebih dari itu termasuk penyiksaan gak boleh kita menyiksa binatang apalagi menyiksa orang menyiksa orang maka jika mereka itu berhenti bertawuban maka tidak ada lagi permusuhan tidak ada lagi kekejian kekejaman tidak ada lagi kecuali kecuali bagi orang-orang yang 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 pada dirinya sendiri juga yang 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 harus tetap kita itu memerangi mereka yang 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 harus kita perangi siapa siapa tahu Allah memberi betun betun juga memerangi dengan apa dengan mendok mendoakan dengan berju berjuang salah satunya meniadakan penyik penyiksaan asyahrul haramu bulan yang suci bulan yang haram bisahri haram dengan bulan yang haram dengan bulan yang suci jadi kita itu kalau berperang kalau diibaratkan dengan bulan jadi waktunya harus sama bulan haram dengan bulan haram bulan suci dengan bulan suci wal huru matu kisosun dan menghormati memuliakan kisos kisos itu apa kemarin kisos apa kemarin kisos itu menghukumi orang sesuai dengan yang di yang diperbuat kalau orang itu membunuh dibalas dengan membunuh itu kisos sekarang yang menerapkan kisos itu ada di negeri negeri Arab sana di Arab Saudi ada yang terkenal dengan masjid kisos itu ada di jedah di jedah itu setiap hari Jum'ah setelah sholat Jum'ah pasti ada kisos kalau membunuh orang dipenggal lehernya di halayak ramai di depannya orang-orang setiap hari Jum'at pasti diadakan kisos ada yang mencuri dipotong tangannya itu di di masjid kisos di jedah nanti sampai kalau umrah maupun haji sempatkan kalau ingin tahu setiap hari Jum'ah mbak jasolat Jum'ah pasti diadakan kisos ada yang digantung orang yang memperkosa itu digantung dengan kontraktor atau digantung dengan tali dikatkan ke atas terus kursinya itu yang dibuat pancian itu dia tarik itu kisos yang mencuri dipotong tangannya itu kisos apa gunanya kisos ini supaya tidak ada lagi penyiksaan supaya kita bisa menyelamatkan nyawa-nyawa orang orang maka barang siapa iktada berlaku aniyaya alaikum atas kalian maka balaslah aniyaya itu kepadanya jadi kalau ada orang berlaku aniyaya terhadap kita kita balas setim setim kalau ada orang menampar kita kita balas menamparnya nampar satu kita balas satu satu tidak boleh kita itu membalas lebih dari itu misalkan namparnya satu kali kita balas satu satu kali dan bertakwalah kepada Allah maka tahulah diri kalian ketahuilah kalian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwalah 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 kalian kepada Allah dan ketahulah kalian Allah itu bersama orang yang bertakwalah siapa orang yang bertakwalah itu orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah apa apa yang diperintahkan oleh Allah kita kita kerjakan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah itu namanya mut mutakir wa'anfiku fisabilillah dan berinfaklah kalian fisabilillah dijalannya Allah wa'anfiku fisabilillah dan berinfaklah kalian dijalannya Allah dengan apa bi'am bi'amwalihim dengan harta berjuang kita berinfak kita berjihad kita dijalannya Allah dengan harta kita kalau dulu peperangan kalau sekarang sudah tidak ada peperangan secara fisik itu di Indonesia sudah merdeka tapi kita dijajah dalam hal ekonomi makanya kita harus berjuang melalui ekonomi cara satunya dengan harta kita berjuang dengan cara apa berinfak sota sota kau berzakat dijalannya Allah berjuang dengan harta bi'amfusihim berjuang juga dengan jiwa 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 raga contohnya pengaji ini juga jihad jihad dengan an an fusi dengan jiwa raga kita untuk apa memerangi memerangi apa kegejian tadi penyiksaan tadi pembodohan tadi banyak yang kita harus perjuangkan dengan jiwa raga kita menolong orang menyokolahkan orang itu bentuk dari lukah kelembah kehancuran tidak boleh sampai bunuh diri tidak tidak boleh menjumuskan diri kita kelembah kemaksiatan itu sama halnya kita membunuh diri kita tidak boleh kita itu sambil penuh dosa penuh maksiat tidak boleh sambil aku terlanjur banyak dosanya dosaku tidak diampuni aku tambah tambah berbuat jahat saja kadung basah mandi bisa tidak boleh tidak boleh berputus asa dari rahmat dari rahmat Allah tidak boleh kita itu berputus asa dari rahmatnya rahmatnya Allah karena Allah sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa dosa kita semua asalkan kita betul bersungguh bersungguh bertawabat kepada Allah innahu wal hurur rahim sesungguhnya Allah itu maha pengakun dan maha penyayang tidak boleh kita itu berputus asa harus tetap semangat belajar harus dilawan itu kalau sampai punya sifat kemalas dilawan itu bentuk jihad bentuk infak yang di sampaian diam diam fuzihin harus belajar mengaji harus untuk apa untuk keselamatan yang sampaian untuk kebahagiaan yang sampaian di dunia sampai di akhirat untuk sampaian semuanya kalau sambal berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian sebaliknya apabila kita berbuat jelek kejelekan itu akan kembali kepada kalian harus berjihad itu dengan harta dengan jiwa harus ikhlas apa yang diperintahkan oleh agama kita harus kerjakan dengan ikhlas jadilah diri kalian itu apa orang yang ikhlas dalam mengerjakan perintah agama tidak boleh kita tidak boleh maka sebaliknya kita itu harus berbuat baik berbuat ihsan apa ihsan itu kemarin apa ihsan itu contohnya apabila ada orang berbuat baik kepada kita kita balas dengan kebaikan itu namanya adil apabila ada orang berbuat jahat kepada kita kita balas dengan kejahatan yang sama itu namanya adil namun apabila ada orang berbuat jahat kepada kita kita membalas dengan kebaikan itu namanya ihsan kalau dalam sholat ihsan itu gimana katanya malaikat jibril yang bertanya kepada kanjeng nabi yuna muhammad terkala ada majlis ilmu ditanya oleh malaikat jibril kanjeng nabi itu tentang apa yang pertama tentang is tentang islam ah berni alal islam ah berni alal iman dan yang ketiga ah berni alal ihsan apa alisan itu antakbudullah antakbudullah ada yang tahu ihsan antakbudullah antakbudullah kemudian antakbudullah kemudian 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 bahwa kita diawasi atau dilihat oleh Allah inna Allah yuhibbul muhsinim sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kebaikan ini jiri-jirinya orang bertakwa akan selalu berbuat kebaikan apa contohnya apa contohnya orang yang bertakwa itu melakukan apa orang bertakwa itu kiri-jirinya orang bertakwa melakukan apa dia melakukan apa ada yang tahu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa apa yang dilarangnya ada juga yang lainnya apalagi ciri-cirinya orang yang bertakwa itu berinfak berinfak tak kalah sempat maupun sempit dan menahan menahan tak kalah amaran dan memaafkan orang yang menyakitinya itu yang dinamakan orang yang bertakwa berinfak jadi berinfak jadi berinfak tak kalah dia sempat maupun sempit tak kalah dia banyak uang tak kalah dia sedikit uang tetap dia berinfak terus dan dia menahan diri dari diri dari amaran diri dari amaran tak kalah ada orang menyakitinya tak kalah ada orang mendoliminya dia menahan menahan diri dari amaran kalau bisa kita menahan diri dari amaran katakan dengan Nabi Yunan Muhammad janganlah kalian marah maka kalian layak mendapatkan surga sesungguhnya Allah itu cinta sayang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan yang berbuat ihsan tadi adil aja sudah sayang pol apalagi ihsan apa itu ihsan tadi contohnya berbuat kebaikan kepada orang yang menyakiti atau mendolimi kita dengan cara apa mendo'akannya agar supaya orang yang dolim kepada kita orang yang menyakiti kita mendapatkan petunjuk dari dari Allah semoga kita diberi kekuatan oleh Allah menjadi orang yang muh sinin Allahumma Allahumma zhakkirna minhuma nasi na wa'allimna minhuma jahilna wa'allimna wa'allimna tilawatah anna al-laylī wa'at raukhan wa'allimna wa'allimna hudjata ya rabbal al-alamin amin 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 um on amin 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 Terima kasih.